Halo guys, kembali lagi di channel aku Lenzy Mew And so, pada video kali ini kita bakal reaction time channelnya Wortelemes lagi nih guys Tentang alur cerita San SMP ya, masuk yang part 4 alias season 4 guys Kalian pasti tau lah ya, aku udah reaction yang part 1, part 2, dan part 3 ya Sekarang masuk part 4, dan ternyata di part 4 ada 3 part sebenernya ya guys Cuman dia uploadnya itu dari part 1, part 2, terus part 3 nya itu ada di cerita lengkap ini guys Jadi Febri bilang ke aku, langsung reaction yang cerita lengkapnya saja Yang berdurasi hampir 1 jam ini boss, bagus Ya kalian tau lah ya, karena aku bakal reaction yang season 4 nya aja Jadi aku bakal reaction di tengah-tengah video yang ini saja ya guys Tengah-tengah video yang ini nih, oke? So ya, tanpa bas-basi kita langsung aja cus ke videonya guys Let's go, reaction time! Alright, here it is guys Guys, jadi ini dia ya, yang season 4, alur ceritanya itu ada di menit 28.42 detik, oke? Saya, let's go langsung aja cus, Jebret Gaming, BOOM! Apacara penerimaan siswa baru, akhirnya tibalah kita pada season dimana banyak... Season roleplay ini ya, roleplay sekolah cuy Ingat, ini roleplay sekolah ya guys ya Pada tanggal 7 Desember 2020 Semuanya terlihat sudah siap dengan memakai seragam rapi Karena pada hari ini, mereka akan melakukan upacara penerimaan siswa baru di sekolah Sebelum upacara dimulai, para petugas upacara melakukan diskusi di dalam ruangan Mereka merencanakan dan mengatur agar upacara berjalan lancar hingga selesai Mevels terpilih sebagai pemimpin upacara Dan Teguh Sugianto sebagai pembaca protokol Sedangkan Beacon Cream akan menjadi pemimpin upacara Setelah selesai berdiskusi, mereka pun turun ke lapangan Para peserta upacara juga mulai berkumpul dan berbaris di lapangan Upacara pun segera dimulai Ada cukup banyak member yang mengikuti upacara ini Yaitu sekitar 50 orang Yang jelas disini ada berandalan juga ya guys ya Anak-anak bandel Selama upacara berlangsung, Beacon Cream sebagai pembina Menyampaikan berbagai hal tentang sekolah ini Mulai dari peraturan, visi-misi, hingga tugas-tugas yang akan dijalankan oleh para siswa Tuh apa lagi? Dan juga dia menyarankan agar setiap kelas melakukan voting untuk menentukan siapa ketua kelas dan wakilnya Upacara pun berakhir Semuanya dipersilahkan untuk menuju ke kelasnya Tetapi, tiba-tiba Mevels pingsan di lapangan Nah, dimulai roleplay-nya guys Mevels pingsan Kelas A dan B Masing-masing kelas mengadakan voting untuk memilih siapa yang akan menjadi ketua kelas dan wakil ketua kelas Well ya, sedihnya disini sih ya Well, aku sama Rian beda kelas Tapi itu tidak menghambat jalan cerita Cinta aku dan Rian ya, asek Tak ada apa enggak disini aku nggak tahu Kayaknya sih bakal berfokus ke tema perdebatan sih kayaknya ini ya Para kandidat yang terpilih satu persatu menyampaikan pidatonya di depan kelas Setelah itu, para murid saling berdiskusi tentang pidato yang disampaikan oleh para kandidat Di kelas A, Beacon Cream terpilih sebagai ketua kelas Dan Nighty terpilih sebagai wakil ketua kelas Sedangkan di kelas B, Odo Kentang terpilih sebagai ketua kelas Dan Mevels terpilih sebagai wakil ketua kelas Setelah pemilihan selesai, para murid diperbolehkan untuk berkeliling di sekolah ini untuk melihat-lihat Semuanya terlihat bahagia dengan sekolah barunya Mereka berlari ke sana kemari dan saling mengobrol di sekitar sekolah ini Di luar pagar terlihat ada kerumunan yang sedang menyaksikan Matem mengungkapkan terpilihannya kepada Tanya Oh, baru awal episode udah bucin gitu ya Beacon Cream tiba-tiba mengajak Nighty untuk pergi ke perpustakaan Nah, ini dia awal mula Beacon Cream X Nighty ya Ternyata di perpustakaan itu mereka merencanakan sesuatu yang terdengar buruk Yaitu mereka ingin mendominasi sekolah dan membuatnya berada di bawah kendali mereka Apa? Pembangunan negara Oh Kesokan harinya, Beacon Cream dan Nighty pergi ke satu tempat yang jauh Nah, ini awalnya nih Awalnya nih kayaknya nih guys Yang tinggi dan bersalju Tapi, untuk apa sih mereka pergi ke sana? Yap, mereka berencana untuk membangun sebuah kota di sana Kota itu bernama Plankpolitan Mereka juga membuat sebuah basement di dekat sana Bagaimanapun, mereka juga ingin sekali mendominasi sans SMV Plankpolitan adalah kota yang terlihat berantakan dan kurang tertata rapi Karena di sana tidak ada sistem pemerintahan sama sekali Dan hanya ada Beacon Cream dan Nighty yang menjadi petinggi di sana Dan ya, seorang budak bernama Korajon Dan di sisi lain, ada LSTL HD Nah, kescipta negara kedua Negara itu diberi nama Elbonia Elbonia Nah, jujur aku gak tau sih guys ya Aku gak tau kalau play Elbonia dan Plankpolitan Jadi aku bakal tau di alur cerita ini ya Nah, ini aku ikutan nih pas di pesta ini Walaupun aku gak tau sih maksudnya apa Yaitu Beacon Cream dan Nighty Tampaknya mereka berdua tidak senang dengan dibentukin negara Elbonia Karena itu akan mengagalkan rencana mereka untuk mendominasi dunia Plankpolitan dikenal dengan perbudakannya Beacon Cream terkadang memanggil beberapa murid untuk dijadikannya Buddha Di Plankpolitan Salah satunya adalah Korazon Sedangkan Elbonia dikenal dengan negara yang sangat rapi Oh, rapi versis ini ya Versis, tidak rapi gitu loh Rapi versis berantakan Elbonia meresmikan warganya dengan cara ditarik pancingan sebanyak tiga kali Sedangkan Plankpolitan meresmikan warganya dengan cara meniban anvil dikenalkannya Oh, aisyah, aisyah Ritualnya lah gitu ya, ritual penyambutan gitu Kita tidak pernah tahu apalagi yang akan terjadi selanjutnya Build Battle Pada suatu hari Sekolah sudah masuk Build Battle ya Event lomba Build Battle antara kelas A dan kelas B Para murid sangat senang mendengar pengumuman itu Mereka pun segera mengadakan rapat di kelasnya masing-masing Untuk menentukan apa yang akan mereka build nanti Tetapi belum ada yang tahu tentang tema Build Battle-nya Pihak sekolah sudah memilih tema untuk Build Battle ini Tema yang dipilih yaitu Aquatic Atau yang bisa berhubungan dengan ayat Beacon Cream dan Night D yang berada di kelas A Masih saja berusaha untuk menjalankan rencana dominasi mereka Mereka berdua berniat akan mencurigakan Oh, disini ceritanya kelas A yang jahat ya guys Kelasku, why? Mereka pun memanggil Odo dan Mapples untuk berdiskusi Kelasku Odo dan Mapples adalah ketua dan waktu ketua kelas B Yang memimpin rapat di kelas mereka Beacon Cream dan Night D memberitahu mereka Bahwa mereka sudah mendapatkan informasi tentang Build Battle ini Temanya adalah Naga Naga, oh disalah ini ya Disalah informasikan gitu loh Pada malam harinya, Odo dan Mapples mengadakan rapat kedua di kelas B Mereka memberitahu kepada semua murid kelas B Bahwa tema Build Battle-nya adalah Naga Persiapan bahan pun dilakukan Kesokan harinya, para murid pun menuju ke area lomba Disana terdapat tembok yang tinggi di sekitar arena Agar mereka tidak bisa mengintip lawannya Masing-masing kelas pun mulai membangun kreasinya Kelas A membangun kuota di teribat Sedangkan kelas B membangun patung ular naga Oh, speed build Ya, aku jujur Aku gak bisa nge-build sih guys ya Jadi aku gak terlalu banyak membantu disini Paling nyari bahan doang sih Eh, tapi naga juga termasuk loh Naga Air kan ada Ah, gitu pantas aja Baru ngerti aku kenapa kelas A bisa menang ya Tapi emang sistem vote sih guys ya Voter banyak emang Nah, mulai Mulai bucin ya Kudalumpi Kudalumpi Oh, tertikung momen Tertikung momen ini Tertikung momen ini Dia langsung pergi meninggalkan Fania dan Pepe disana Matem pergi menuju ke rumahnya di desa Kudalumpi Dia langsung menceritakan kejadian itu kepada Gemat Langsung Tetapi Gemat malah tidak percaya bahwa Pepe bisa melakukan lo Langsung ngadu Matem pun semakin marah Kesokan harinya Matem masih saja membicarakan kejadian itu Hatinya sangat terluka Oh, masih gak terima Masih gagal move on Matem ceritanya Di sana juga ada Fania dan Gemat yang berusaha untuk menenangkan Matem yang sedang marah Fania menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di rooftop itu Tetapi Matem tetap tidak bisa percaya Kemudian, Pepe tiba-tiba datang di hadapan Matem Emosi Matem semakin ledak-ledak Dia memarahi Pepe habis-habisan Gemat berusaha untuk menenangkan emosi Matem Tetapi Hmm, oke Percuma saja Karena mereka tetap berkelahi Fania tidak tahan melihat mereka berdua berkelahi Dia pun langsung memutuskan hubungannya dengan Matem Gemat juga berkata Bahwa Pepe kelasnya Matem lah yang salah Karena sifatnya terlalu kekanakan-kanakan Matem pun semakin marah Dia merasa sendirian sekarang Ya ampun, dibakar Oh Dalam kemarahan itu Matem tiba-tiba langsung membakar semua rumah Ustet dah, ngamuk Dia sangat kesel dengan semua orang yang hanya membela Pepe Dengan lantangnya Matem berkata bahwa dia akan bergabung dengan Plank Politan Dan mencoba menghancurkan algoritnya Oh, jadi pengkhianat Matem disini Setelah itu, Matem langsung pergi dan menghilang Sekarang, sudah tidak ada lagi yang namanya Desa Kodalumbi Karena rumahnya sudah dibakar habis oleh Matem Pasukan sakitannya Matem berbohong Dia tidak pergi ke Plank Politan Oh Apalagi bergabung Lagipula, siapa yang ingin menjadi warga negara dengan sistem perbudakan? Benar sih Di tengah perjalanannya Dia bertemu dengan Ayon dan Gena Ayon bercerita kepada Matem bahwa dia ingin sekali mendapatkan jabatan di Albania Dia sudah bekerja keras sebisa mungkin Dan mencalonkan dirinya berkali-kali Tapi ternyata presiden dan wakilnya tidak pernah peduli kepada Ayon Dia dibiarkan begitu saja tanpa jabatan apapun Padahal teman-teman yang lainnya sudah bisa menjadi menteri di Albania Ayon merasa tidak perhatikan Oh, ini beda cerita lagi nih Masa dari itu, dia pun kesal Kalah saing ini Kalah saing ya Kalah saing sama jabatan Matem sangat senang mendengarkan cerita dari Ayon Karena sekarang mereka berdua punya tujuan yang sama Yaitu Menghancurkan Albania Sedangkan Gena tidak tahu apa-apa Dia baru saja bergabung di Sanse Sempi Tapi karena dia adalah teman setia mereka Dia pun ikut berpihak kepada mereka Kemudian, mereka bertiga pun membentuk sebuah grup bernama Black Bandot Mereka juga membuat markas untuk tempat berlindung Rencana pun dimulai Pertama-tama, mereka akan meledakan gedung pertemuan di Albania saat acara pelantikan presiden Lalu, mereka akan menuduh Plank Politan sebagai pelakunya Ayon bertugas memasang banyak TNT di bawah gedung secara yang biaya Sedangkan Matem dan Gena bertugas memasang banyak TNT di depan gedung Ya, hidup Plank Politan I know it sounds kinda weird, but Plank Politan, Albania You know the whole story, yes? Guys, para viewer? Not really, sorry Di tengah acara pelantikan itu Tiba-tiba gedung pun meledak Oh iya, apa pelantikan ini? Untung ya Tidak ada korban saat itu Tidak ada banyak korban maksudnya Bukan tidak ada korban, tapi ada korban Tapi, tidak ada banyak korban saat itu Gila itu Para warga Albania langsung bergegas keluar gedung Lalu, saat mereka menikmati banyak sign di luar yang bertuliskan Hidup Plank Politan Pak GM sebagai presiden berpikir Pak GM sebagai presiden Stop, motor Pak GM sebagai presiden berpikir bahwa ini semua adalah ulah dari Plank Politan Dia dan menteri lainnya pun langsung membuat rencana Pembalasan terhadap Plank Politan Pada malam hari Pak GM dan yang lainnya mendatangi markas Bikin Krim dan Night D Di sana mereka diam-diam memasang banyak TNT di bawah lantai base mereka Ya intinya di bawah tanah lah ya guys ya Pak GM memberitahu Bikin Krim dan Night D Bahwa Mereka sudah menyiapkan sebuah hadiah spesial untuk mereka berdua di dalam base mereka Namun Namun nih, namun Pada saat Bikin Krim dan Nikidi sudah masuk ke dalam markas mereka Tombol yang ada di dalam hadiah mereka Mereka tekan Lalu Night D dan Pak GM meningsoi Kepang Dan Semua bom Yang terletak di bawah base mereka pun Meledak hingga menghancurkan markas mereka Pak GM dan yang lainnya pun langsung pergi dari tempat itu Bikin Krim dan Night D pun marah kepada Presiden Albonia itu Marah Marah nih guys Marah nih Marah Mereka menganggap ini sebagai ajakan perang Para budak di Plank Politan pun dikumpulkan untuk menyiapkan banyak senjata untuk perang Oh ini aliansi nih Begitu juga Albonia Yang mengumpulkan warganya untuk menyiapkan senjata untuk perang Selama berhari-hari Kedua negara itu mengatur strategi agar bisa mengalahkan lawannya Hingga tibalah hari dimana mereka akan bertemu dan mulai menyerang Wow Perang dunia keberapa nih guys Perang dunia keberapa nih Perang besar Desans ya Begitu sampai disana Mereka semua diserang oleh pasukan pemanah dari Albonia Beberapa anggota Plank Politan dan terkutuk pun menyerang balik mereka dengan panah Oh ini aliansi dengan terkutuk ya Sedangkan beberapa lainnya berusaha untuk menyusup Albonia untuk memasang banyak TNT Semua TNT yang sudah dipasangkan pun meledak Seketika Oh ini preview siapa nih Banyak anggota pasukan Albonia yang terluka Para pasukan pemanah itu pun tidak akan mundur Plank Politan berhasil masuk ke wilayah Albonia Semua bangunan di Albonia langsung terledakan dengan TNT Albonia sekarang benar-benar hancur Oh my god Nah Eh beren Beren Why don't you sing Beren 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 Yeay Asik Hancur 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 Semuanya Ow Dikelilingi Puing Puing Sisa Bangunan Hancur 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 Perda Stres Beacon Karim Maksud gue Beacon Krim Perda Stres itu mengakibatkan health terus berkurang Sehingga tersisa setengah saja Pada kesempatan itu Night D tiba-tiba Menambah Beacon Krim dengan pedangnya Nah momen ini nih Ruti Momen ini nih yang membuat Night D banyak yang ngehat Padahal cuma roleplay Please lah boper Anda tidak mengerti roleplay ya Pokoknya pas inilah membuat Night D menjadi sad boy guys Gara-gara roleplaying Ya nge-backstep Beacon Krim ya Padahal cuma roleplay gitu loh Acting doang Juga terjatuh di tanah Sekarang Beacon Krim sudah tidak punya apa-apa lagi kecuali dirinya sendiri Oh my Tapi Kenapa Night D melakukan itu? Ternyata Night D telah mengkhianatinya Selama ini dia tidak suka dengan sistem perbudakan yang dibuat oleh Beacon Krim Night D berkata bahwa Beacon Krim tidak pantas menjadi pemimpin di pelangpolitan Maka dari itu Ya gimana ya Dan dia berjanji akan membuat pelangpolitan menjadi lebih baik lagi Ya Night D bagus juga sih Menghentikan sistem perbudakan gitu Mengusir Beacon Krim dari pelang Kemudian Beacon Krim pun pergi jauh meninggalkan Night D dan pasukannya Sungguh kejadian yang tidak disangka-sangka oleh member manapun Ya Sungguh kejadian yang tidak disangka-sangka Terungkapnya sebuah kebenaran Yura Tadashi Adalah salah satu murid di sekolah yang sangat suka melakukan ekspedisi Dia adalah seorang detektif Oh ini ekspedisi ya Kemudian pernah mencurigai Beacon Krim dan Night D Tetapi sekarang kecurigaannya itu beralih ke arah Matem Selama ini dia selalu memperhatikan gerak-gerik Matem yang aneh Pada saat itu hanya Yura sajalah yang merasa bahwa Matem sedang menyembunyikan sesuatu Oh Semua yang dilakukan oleh Matem ditulis ke dalam jurnalnya Pada suatu hari Yura bertemu dengan Pak AGM untuk membuktikan bahwa Matem telah mengadu dombakan antara Albonia dan pelangkut Oh Yura termasuk kunci juga ya disini ternyata Tentara Pak AGM apa saja yang telah dilakukan oleh Matem Pak AGM dan warga Albonia lainnya pun baru menjadari hal itu Dan mereka baru sadar bahwa mereka telah di Hianat Di sisi lain Beacon Krim yang sekarang tinggal sendirian Ternyata perlahan tersadar akan kesalahannya selama ini Biatlah kehilangan satu-satunya sahabat Yaitu Nikita Beacon Karim sempat menemukan Menyesal selalu di akhir Mereka berdua menasihati Beacon Krim dan berkata bahwa ini semua disebabkan oleh ambisi Beacon Krim untuk menguasai dunia yang terlalu berlebihan Oh ya oke Beacon Krim merasa bersalah dan ingin meminta maaf kepada Night D Dia pun memberanikan diri untuk bertemu dengan Pak AGM Dan memohon bantuan kepadanya untuk bekerja sama menerobos masuk ke pelengpolitan Pak AGM dan beberapa rekannya mengajak Beacon Krim ke pusat Intelijen Selbonia Disana Beacon Krim menceritakan tentang kesalahannya selama ini Sehingga Night D mengusirnya dari pelengpolitan Pak AGM dan yang lainnya pun menerima permohonan Beacon Krim dan siapa membantunya untuk bertemu Night D Oh oke Sebelum itu Pak AGM mempernyatkan jurnal yang ditulis oleh Yura kepada Beacon Krim Misalnya tertulis bahwa Black Bandot adalah pelaku dari pelundakan gedung itu Beacon Krim kaget dan merasa telah diadu domba Oh kan The true villain Gak salah Gak salah Elbonia gak salah ya disini Setelah sampai disana Pasukan Elbonia pun diserang oleh pasukan terlalu kualitan Yang salah matem genas sama Riki Bukan sih tadi Ayan gak Ya Ditinggal lah pokoknya Perangpun terjadi lagi disana Para pasukan Elbonia melindungi Beacon Krim Agar Beacon Krim dapat sampai dengan selamat ke tempat Night D Dan akhirnya Beacon Krim pun berhasil bertemu dengan Night D Nikidi kaget melihat Beacon Karim yang membawa pasukan Elbonia Setelah itu Beacon Krim mengajak Night D untuk menjelidari medan perang Karena ada hal penting yang harus dibicarakan Beacon Krim memberitahu Night D bahwa Black Bandot telah berhasil mengadu domba mereka semua Tentu saja Night D kaget mendengarnya Dia pun langsung meminta maaf kepada Beacon Krim Dan mengajaknya bekerjasama untuk melawan Black Bandot Beacon Krim dan Night D pun menjadi teman lagi sekarang Setelah itu mereka mengganti nama Plank Poiter menjadi Fanchester Pasukan Elbonia dan Fanchester pun pergi untuk mencari dimana markas Black Bandot Dan mereka pun berhasil menemukannya Markas Black Bandot ada di dalam bangunan Woodland Mansion Tanpa ragu mereka pun langsung menyerang bangunan itu Mereka memasangi TNT di sekitarnya Oh my god Gede banget Lagi-lagi perang pun terjadi dan tak bisa dihindarkan Tetapi di tengah-tengah peperangan Tiba-tiba Pak Fred datang semuanya langsung terdiam Oh Hah gimana gitu kan Selama ini Member Sanse SMP sudah melupakan segalanya tentang sekolah Pak Fred menyuruh semua muridnya ke lapangan sekolah Di lapangan sekolah mereka semua pun dihukum atas perbuatannya Oh iya iya ngerti ngerti Pas ini kalau gak salah beasiswa ya Pak Fred menyuruh Matem untuk meminta maaf kepada semua teman-temannya Ya malah perang wey sekolah kok malah perang-perangan sih Beasiswa dan perpisahan Pada bulan Februari 2021 Sekolah Sanse akan dilepas sebagian muridnya untuk dikirim ke Jepang Ada sekitar 23 murid yang telah berhasil menyelesaikan ujian beasiswanya Pada hari ini Mereka semua akan membereskan lokernya Dan pergi meninggalkan sekolah Sanse Ini adalah momen yang begitu menyedihkan Terutama bagi para penonton Karena mereka tahu bahwa setelah ini keseruan Sanse Pasti akan berkurang Para peserta beasiswa Berkumpul di lapangan untuk yang terakhir kalinya Untuk melakukan perpisahan Ya pokoknya ikutan perang Yang Elbonia itu ikut semua guys beasiswa ya Meminta maaf kepada murid yang lainnya Jikalau mereka selama ini pernah melakukan kesalahan Suasana di lapangan begitu menyedihkan Begitu mengharukan Dan bahkan membuat semua orang menangis Siapa yang memotong bawang disini Padahal mereka sudah berjanji tidak akan menangis saat perpisahan itu tiba Malam telah berlalu Dari ujung server mulai terlihat garis maja Itu adalah pertanda awal yang baru untuk Sanse SMP Season 4 Sekolah sangat sepi Hari itu benar-benar berbeda dari kemarin Sanse SMP Telah kehilangan 23 membernya Para penonton tidak terbiasa dengan perpisahan seperti ini Tetapi member yang tersisa selalu berusaha untuk membuat para penonton tersenyum Dan berusaha membuat kalian tertawa Ya, supaya kalian tidak merasakan kesedihan yang dirasakan saat itu Sejak hari itu dan bahkan sampai hari ini Sudah tidak pernah terdengar lagi di server ini Tetapi bayangan mereka akan selalu terasa kehadirannya Bagaimanapun juga Semua pertemuan Pasti ada perpisahan Ada perpisahan Pada tanggal 25 Juli 2021 Sanse SMP Season 4 akan mengakhiri masanya Pada hari ini Para murid akan melaksanakan upacara kelulusan Ini adalah hari terakhir mereka berada di sekolah Sanse Dan satu lagi yang mengwujudkan Emang fokus ke konten perang doang ini berarti Jalan ceritanya ya Yaitu Pablus OG yang memutuskan untuk pensiun Dari pekerjaan yang menjadi kepala sekolah di Sanse Dan menjadi pendari balet Setelah acara selesai Para murid saling berkumpul dengan teman-temannya Ada yang mengobrol sambil berbagi pengalaman selama bersekolah di Sanse Dan ada juga yang meng-showcase base-nya untuk terakhir kalinya Tidak lupa juga mereka saling bermaaf-maafan Jikalau mereka pernah melakukan kesalahan Semuanya sudah berbaikan dan menjadi teman lagi Dan melupakan segala hal tentang perang Hari sudah semakin sore Ya, gue gak ikutan sih Satu-satunya menurut Setelah meninggalkan sekolah Gak ikutan jadi gak tau apa-apa guys Sekarang mereka semua sudah lulus dan akan pergi menuju ke masa depan Untuk terakhir kalinya Selamat tinggal di ucapkan kepada Sanse SMP Season 4 Kemudian Sudah selesai Sanse SMP Season 4 Dan Season 4 pun tamat Buat kalian yang nonton video ini sampai akhir Gue cuma mau kasih tau bahwa setelah Video ini di-upload mungkin Sanse SMP Season 5 sudah dimulai Ya, jadi Selamat menonton Dan enjoy Pertualangan baru kita di Sanse SMP Season 5 See you guys Sampai jumpa lagi di Cerita Narasi Season 5 Pertualangan SMP Season 4 Pada video kali ini I hope you guys enjoy it And yep See you again in next video Bye-bye guys Bye-bye guys Bye-bye guys